KPK menghibahkan tanah dan bangunan hasil rampasan milik terpidana kasus korupsi simulator SIM Joko Susilo kepada pemerintah kota Solo, Jawa Tengah. Nantinya tanah dan bangunan tersebut akan difungsikan sebagai museum batik. Rumah senilai 49 miliar rupiah ini dihibahkan oleh KPK kepada Pemkot Solo. Penyerahan bangunan di atas tanah seluas 3077 meter persegi ini diserahkan langsung oleh ketua KPK kepada wali kota Solo. Selanjutnya pemerintahan kota Solo akan menjadikannya sebagai museum batik. Selain museum, Pemkot Solo juga berencana menjadikan rumah tersebut sebagai ajang promosi kota Solo, baik untuk wisatawan lokal maupun mancanegara. Karena sudah menjadi barang mirip negara, ada proses kalau kita mau menghibahkan kepada siapapun, itu tidak ada proses perjualan dari Presiden dan perjualan dari Kementerian Keuangan. Kalau tidak salah perjualan dari Kementerian Keuangan, itu dengan keluarnya Surat Direktur Tindera Kekayaan Negara, atas nama Menteri Keuangan, nomornya S234, garis muring MKT6, garis muring 2017, tanggalnya 15 September 2017. Jadi ini secara legal, secara sah, barang mirip negara itu kemudian diserahkan.